Tak lama lagi, Persib akan menghadapi dua tim di papan atas, yakni Persebaya dan Borneo FC. Kami harus bermain 100 persen, jika ingin mendapat hasil positif. Begitulah ucapan dari asisten pelatih Persib, Goran Paulik. Sejak kemarin, Persib telah menjalani latihan tertutup di Stadion Persib, Sidolik, Bandung. Memoles persiapan ke Surabaya, Maung Bandung, dinilai punya modal berharga. Pada pertandingan terakhir, berkat kemenangan besar 5-0 melawan Persita Tangerang, diketahui, Goran merasa timnya sudah cukup baik soal penyerangan. Dipercaya membantu pelatih kepala Bojan Hodak, mendapat peluang untuk mengasah ketajaman David De Silva dan rekan-rekannya, yakni melawan Persebaya akhir pekan nanti. Tak kalah penting, adalah bagaimana Persib tak menerima kebobolan. Selain itu, saat awal musim, Persib bobol 10 gol, dari 4 pertandingan pembuka. Situasi tersebut membuat posisi tim kebanggaan Boboto tercecer di zona merah. Kini, tim Pangeran Biru sudah lebih baik. Berkat, kerja keras tim membuahkan hasil. Persib mampu bangkit dan bercokol di peringkat ketiga klasemen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!